Intro Halo Sobat Pintar, berjumpa lagi nih dengan saya, Kak Nuki, selaku tutor fisika kalian. Nah Sobat Pintar, bagaimana nih persiapan kalian dalam menghadapi PAS? Nah Sobat Pintar, di video kita kali ini kita akan membahas beberapa soal PAS yang ada dalam fitur tes belajar pintar kalian. Jadi jangan lupa dikerjakan ya adik-adik karena soal-soal tersebut sudah tersedia dalam aplikasi kalian. Oh iya, kalau misalnya kalian ada yang kurang paham dengan penjelasan Kak Nuki, silahkan berikan komentar di bawah ini ya. Oke Sobat Pintar, untuk soal ini adalah soal yang terkait dengan materi gerak lurus. Nah coba ya Sobat Pintar, kalian kerjakan dulu, Kak Nuki beri waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Sebuah mobil balap direm dari kelajuan 30 meter per second menjadi 10 meter per second dalam jarak 60 meter. Mobil tersebut akan berhenti menempuh setelah jarak sejauh. Nah Sobat Pintar, bagaimana nih jawaban kalian? Yuk kita bahas bersama-sama. Dari soal tersebut diketahui bahwa terdapat perubahan kelajuan, yakni dari 30 menjadi 10. Berarti karena terdapat perubahan kelajuan, berarti ini adalah kasus GLBB. Sedangkan kalau misalnya GLB itu pasti kecepatannya konstan atau kelajuannya konstan. Jadi ini adalah kasus GLBB ya Sobat Pintar. Nah diketahui kecepatan awalnya yaitu 30 meter per second, kemudian kecepatan akhirnya yaitu 10 meter per second dalam jarak 60. Nah mobil tersebut akan berhenti menempuh setelah jarak sejauh, berarti yang harus kita garis bawahi adalah berhenti menempuh. Yang mana kalau mobil itu berhenti, berarti kan kecepatannya kan dia pasti 0. Berarti gini Sobat Pintar, kalau Kak Nuki gambarkan ya, misalnya dari titik A ke titik B, awalnya mobil itu kecepatannya yaitu 30 meter per second. Kemudian ke titik B yaitu kecepatannya menjadi 10. Nah itu jarak yang ditempuh yaitu 60 meter. Kemudian ke titik C, yang mana di titik C itu mobil sudah benar-benar berhenti, itu kecepatannya pastinya 0 ya. Nah ini jarak yang ditempuh berapa sih? Nah gitu ya Sobat Pintar. Sehingga dalam GLBB itu kita mengenal beberapa formula nih Sobat Pintar. Yang pertama yaitu VT sama dengan V0 plus A dikalikan T. Yang kedua yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah A dikalikan S. 2AS. Dan yang terakhir yaitu untuk mencari nilai jarak yaitu V0T ditambah setengah A dikalikan T kuadrat. Karena ini kan terdapat perubahan kelajuan, tapi kita masih belum tahu percepatannya berapa. Nah jadi untuk yang pertama kita harus mencari nilai percepatan terlebih dahulu. Sehingga kita bisa menggunakan formula ini Sobat Pintar. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikalikan A dikalikan S. Yang mana VTnya sudah diketahui 10, berarti kan 10 kuadrat. V0nya 30 kuadrat ditambah 2 dikalikan A dikalikan S-nya yaitu 60. Sehingga ini 100 sama dengan 900 ditambah 2 kali 60, 120 A. Ini pindah ruas ya, sehingga menjadi min 800 dibagi 120 yaitu nilai A-nya. Berarti kan otomatis ini nilai A-nya negatif ya. Berarti 80 dibagi 12 itu sekitar 6. 6,67. Jangan lupa, minus. Nah berarti ini mengalami percepatan negatif. Ya ya, percepatan negatif karena kecepatannya dari tinggi ke rendah. Itu ya Sobat Pintar. Kita sudah mengetahui nih nilai percepatannya. Sekarang kita mencari jaraknya. Nah, untuk mencari jaraknya nih, kita sudah ketahui percepatannya. Terus, nah ketika pada saat berhenti, jarak tempuh pada saat berhenti, berarti kan kecepatan akhirnya yaitu harus 0 ya. Berarti ini kecepatan awalnya 10 dan kecepatan akhirnya 0. Dari titik B ke titik C. Nah, berarti di sini kita mengetahui bahwa VT-nya adalah 0 dan V0-nya adalah 10 meter per second. Nah, kita setelah percepatannya. Berarti untuk mencari S, kita tetap menggunakan formula yang sama ya Sobat Pintar. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. VT-nya yaitu 0. V0-nya yaitu 10 kuadrat ditambah 2 dikalikan A dikalikan S. S-nya yang kita cari. Oh iya, percepatannya kita sudah ketemu ya. Berarti tinggal kita masukkan aja nih nilai percepatannya. Yaitu sebesar 6,67 dikalikan 2 yaitu 13,34 ya. Nah, berarti ini minus 100 sama dengan 13,34 S. Nah, berarti minus 100 dibagi 13,34 sama dengan S. Berarti nilai S-nya berapa nih Sobat Pintar? 100 dibagi 13,34 sekitar 7,5 berarti minus 7,5 dengan nilai S-nya. Berarti jawabannya dari soal ini adalah opsi C. Nah, Sobat Pintar, untuk soal yang ini adalah soal yang terkait dengan gerak lurus berubah beraturan. Coba ya Sobat Pintar, kalian kerjakan dulu. Kak Nuki beri waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Mobil Radit berhenti di pinggir jalan ke Pintang. Kemudian mobil tersebut bergerak dengan percepatan 60 km per jam persegi. Berapa jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut dalam 1 menit? Oke Sobat Pintar, mari kita bahas bersama-sama. Nah, diketahui mobil berhenti di pinggir jalan, berhenti kan ya, berarti kecepatan awalnya yaitu 0 meter per second. Kemudian bergerak dengan percepatan yang kita simbolkan A, yaitu 60 km per jam. Nah, berapa jarak yang dapat ditempuh tersebut dalam 1 menit? Berarti waktunya yaitu 1 menit. Nah, Sobat Pintar, ini kan opsinya meter, sedangkan ini yang ditanya adalah jarak yang dapat ditempuh dalam waktu 1 menit. Nah, sedangkan ini kan percepatannya 60 km per jam kuadrat. Berarti, kalau misalnya 1 jam, itu kan 60 menit. Berarti, kebalikannya, 1 menit itu berapa jam? Nah, berarti kan 1 dibagi dengan 60 menit ya, itu sekitar 0,0167 jam. Nah, gini, Sobat Pintar. Nah, untuk mencari jarak, berarti kita bisa menggunakan ini. ST sama dengan V0 dikalikan T ditambah setengah A dikalikan T kuadrat. Sehingga, Sobat Pintar, V0-nya kan 0 dikalikan 0,0167 ditambah setengah dikalikan percepatannya yaitu 60 dikalikan waktunya 0,0167 dikuadratkan. Sehingga, berapapun dikalikan 0 kan 0 ditambah setengah dikalikan 60. Nah, 0,0167 dikuadratkan. Sekarang, nanti bisa cek di kalkulatornya, yaitu sekitar 0,000278. Sehingga, jawabannya berapa nih, Sobat Pintar? Setengah dikalikan 60 itu adalah 30. Dikalikan 0,000278, yaitu sekitar 8,367 ya meter. Jadi, jawabannya adalah opsi mana nih, Sobat Pintar? Opsi B. Nah, kalau kalian misalnya kurang paham, bisa berikan komentar di bawah ini. Nah, Sobat Pintar, kalau ini adalah materi terkait gerak melingkar. Coba ya, kerjakan dengan waktu 30 titik dimulai dari sekarang. Sebuah balok kecil berada di tepi meja putar yang berjari-jari 0,4 meter. Mula-mula, meja berputar dengan kecepatan sudut 20 rat per second. Karena mengalami percepatan, maka kecepatan sudutnya dapat berubah dan menjadi 50 rat per second setelah bergerak 15 second. Tentukan percepatan sudut balok kecil tersebut. Oke, Sobat Pintar, mari kita bahas bersama-sama. Sebuah balok kecil berada di tepi meja putar yang berjari-jari 0,4 meter. Jadi, terdapat meja putar memiliki jari-jari 0,4 meter. Jadi, bisa kita simbolkan R, itu adalah jari-jari sebesar 0,4 meter. Meja berputar dengan kecepatan sudut. Nah, Sobat Pintar, kalau kecepatan sudut simbolnya gimana nih? Nah, kalau kecepatan sudut simbolnya adalah omega. Jadi, omega itu adalah kecepatan sudut. Dan kecepatan sudut itu adalah kecepatan berputar pada satu benda yang memiliki lintasan melingkar. Yaitu sebesar 20 rat per second. Oke, sekarang karena mengalami percepatan, maka kecepatan sudutnya dapat berubah menjadi 50 rat per second. Berarti, ini adalah kecepatan sudut yang awal, sedangkan kecepatan sudut yang akhir, yaitu sebesar 50 rat per second. Setelah bergerak 15 detik, berarti diketahui T adalah 15 detik atau second. Tentukan percepatan sudut balok tersebut, berarti simbolnya adalah A. Nah, begini ya, Sobat Pintar. Nah, Sobat Pintar, kita sendiri mengetahui bahwa dalam gerak melingkar itu, kecepatan sudut adalah VO dibagi dengan R. Nah, maka ketika kita mencari VO, itu adalah omega dikalikan R. Nah, sehingga omeganya omega yang mana nih? Yang awal atau yang akhir? Tentunya karena ini VO, maka kita menggunakan omeganya omega yang awal, yaitu sebesar 20 dan dikalikan jari-jarinya sebesar 0,4. Jadi 20 dikali 0,4 adalah 8. 8 berapa? Meter per second. Jadi kecepatan balok itu adalah 8 meter per second. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita mencari percepatan sudut balok. Nah, setelah kita mengetahui kecepatannya, sekarang kita mencari percepatan sudut. Yang mana percepatan sudut itu disimbolkan A. Nah, sama kayak gerak lurus, bahwa percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, tetapi dalam gerak melingkar, yang mana lintasannya tentunya bentuknya lingkaran ya, Sobat Pintar, untuk mencari percepatan sudut, percepatan sudut lebih tepatnya, kita simbolkan A kecil, seperti ini Sobat Pintar, ini adalah percepatan sudut, yakni merupakan perubahan kecepatan sudut dibagi dengan waktu. Nah, jadi ada kesamaan ya, Sobat Pintar, antara gerak lurus dengan gerak melingkar, yang mana percepatan itu sama-sama perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Sama-sama perubahan kecepatan per waktu, gitu ya, Sobat Pintar. Tapi kalau dalam kasus gerak melingkar, itu kita pasti menggunakan ini, karena percepatan sudut adalah kecepatan sudut dibagi dengan waktu. Sehingga, Kak Nugit taruh sini ya, Sobat Pintar, percepatan sudut adalah perubahan kecepatan sudut dibagi dengan waktu. Yang mana kecepatan sudut itu adalah kecepatan sudut akhir dikurangi kecepatan sudut yang awal. Nah, sehingga omega T atau kecepatan sudut akhir adalah 50, dikurangi kecepatan sudut yang awal adalah 20, dibagi dengan waktunya berapa nih, Sobat Pintar? Yaitu 15. Nah, sehingga 30 dibagi dengan 15. Nah, berarti percepatan sudutnya kita sudah mengetahui, yaitu sebesar, berapa Sobat Pintar? 2 rat per second persegi. Nah, dari ini sudah terlihat bahwa opsi jawaban yang benar adalah opsi A sebesar 2 rat per second persegi. Begitu ya, Sobat Pintar? Nah, Sobat Pintar, bagaimana? Masih semangat kan? Harus semangat dong. Nah, Sobat Pintar, pada soal ini kalian akan mengerjakan terkait materi fluida dinamis. Nah, Sobat Pintar, coba kalian kerjakan dengan waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Sebuah pipa silindris dengan diameter berbeda masing-masing 8 cm dan 4 cm diletakkan pada bidang mendatar. Jika kecepatan aliran air pada diameter 2 meter per second dan tekanannya 10 pangkat 5 pascal, berapakah tekanan air pada diameter kecil? Sobat Pintar, Sobat Pintar, pada soal ini adalah soal terkait dengan fluida dinamis, lebih tepatnya terkait hukum Bernioli. Nah, jadi dalam hukum Bernioli itu menyatakan bahwa tekanan di sisi 1 akan sama dengan tekanan di sisi yang lain. Jadi kalau Kak Nuki tulis ya, sama dengan P1 sama dengan P2. Nah, tekanan ini dipengaruhi oleh kecepatan dan juga ketinggian atau kedudukan fluida dari tempat tertentu. Jadi, otomatis untuk menentukan tekanan ini dipengaruhi kecepatan dan juga kedudukan posisi. sehingga dipengaruhi energi kinetik dan juga energi potensial dan juga tentunya dipengaruhi oleh tekanan luar. Sehingga kalau Kak Nuki tulis P0 ditambah EK1 ditambah EP1 itu akan sama dengan P0 ditambah EK2 ditambah EP2. Nah, dari sini kita diketahui terlebih dahulu ya, yaitu diameter 1 sama dengan 8 cm kemudian diameter 2-nya diketahui 4 cm Nah, ini sobat pintar diletakkan pada bidang mendatar. Nah, bidang mendatar ini berarti kan tidak memiliki ketinggian ya. Kemudian, jika kecepatan aliran air pada diameter itu adalah 2 m per second dan tekanannya itu adalah 10 pangkat 5 pascal berarti berapakah tekanan air pada diameter kecil berarti yang ditulis adalah P2 Nah, ini P1 Nah, kan kita masih belum menemukan kecepatan di sisi yang kedua nih sobat pintar Nah, berarti kita harus mencari nilai kecepatan terlebih dahulu Nah, dengan cara apa? Kita harus mencari menggunakan debit karena setiap alirannya mengalir yang memiliki kecepatan tertentu pada luasan tertentu pasti of lidah itu memiliki debit Jadi, sehingga debit atau kita simbolkan P1 itu harus sama dengan P2 dimana debit itu merupakan perkalian luasan dengan kecepatan sama dengan luasan 2 dengan kecepatan 2 sehingga karena ini kan masih diketahui diameter dan for your information sobat pintar kalau misalnya luasan lingkaran itu kan bentuknya rumusnya PR kuadrat ya ada nilai kuadratnya sehingga ini A1 dikalikan P1 itu akan sama dengan P dikalikan R kuadrat dikalikan P2 sehingga ini kan bisa kita corak ya sehingga R kuadratnya 8 kuadrat dikalikan P1 sama dengan 4 kuadrat dikalikan P2 8 kuadrat dikalikan P1 diketahui 2 sama dengan 16 dikalikan P2 yang kita cari yaitu 128 dibagi dengan 16 ya sama dengan P2 berarti P2 diketahui 8 nah kita sudah mengetahui kecepatan di posisi yang kedua sekarang kita masukkan ke dalam formula dari hukum Bernoulli yaitu P0 10 pangkat 5 ditambah energi kinetiknya kan setengah Rho P1 kuadrat tambah kan tidak punya kedudukan atau tidak punya ketinggian sehingga energi potensialnya yaitu 0 sama dengan P0 yang kita cari ditambah energi kinetiknya setengah Rho V2 kuadrat ditambah 0 berarti 10 pangkat 5 ditambah setengah nah masa jenisnya air itu kan seribu ya suat pintar itu sudah tetapannya pasti dikalikan V1 nya yaitu sebesar 2 kuadrat sama dengan P0 ditambah setengah dikalikan seribu dikalikan P2 nya diketahui nilainya 8 nah kak Nugi tulis ini ya sehingga 10 pangkat 5 ditambah 500 dikalikan 4 akan sama dengan P0 ditambah 500 dikalikan 64 sehingga ini kan kalau kita jabarkan kan jadi 100 ribu ditambah 2 ribu ya akan sama dengan P0 ditambah P0 ditambah 32 ribu sehingga ini 102 ribu dikurangi 32 ribu sama dengan P0 nah berarti P0 nya yaitu 70 ribu ya nah yang kepala 7 jelas otomatis opsi A begitu ya Sobat Pintar Sobat Pintar ketika kalian demam apa sih yang kalian lakukan nah pastinya mengompres kompres merupakan pilihan pertama dalam mengompres kening kita bisa menggunakan air dingin ataupun air hangat lalu sebenarnya air yang mana sih yang kita gunakan untuk menurunkan demam nah penasaran kan Sobat Pintar yuk simak penjelasan Kak Nuki berikut ini Sobat Pintar justru kalau kita demam ternyata kompres air hangat lah yang lebih dibutuhkan dibandingkan dengan kompres air dingin karena Sobat Pintar kalau kita mengompres diri kita dengan air dingin salah satu bagian dari otak kita yang bernama hipotalamus akan mengira bahwa suhu kita saat itu sedang keadaan rendah nah maka dari itu Sobat Pintar kita dianjurkan untuk mengompres kening kita menggunakan air hangat karena apa hipotalamus akan mengira bahwa tubuh kita dalam keadaan tinggi memiliki suhu tinggi atau dalam keadaan demam sehingga otak kita akan memperintahkan untuk menurunkan suhu tubuh kita nah Sobat Pintar sedangkan kalau dibahas dari segi fisika nah ini bisa dijelaskan dalam prinsip termodinamika dan juga perpindahan kalor nah Sobat Pintar pengompresan demam menggunakan air hangat ini sangat bermanfaat untuk mempercepat terjadinya penguapan karena energi kinetik partikel suhu yang tinggi akan mudah sekali untuk turun atau menguap dan sisanya nih Sobat Pintar energi kinetik rata-rata ikut turun pula dan akhirnya suhu badan pun turun nah Sobat Pintar jadi ada benarnya ternyata kakek nenek kita atau orang tua kita mengompres badan kita menggunakan air hangat ternyata dengan air hangat tersebut sangat memudahkan kita untuk lebih mudah sembuh dari demam kita jadi gimana nih Sobat Pintar kalian masih mau mengompres badan kalian menggunakan air dingin oke Sobat Pintar kita lanjut ya terkait materi elastisitas dan juga hukum jadi pada soal tersebut kalian diberikan gambar yang mana terdapat beberapa pegas yang disusun seri dan juga paralel dan diantara pegas tersebut diberikan masa coba ya Sobat Pintar kalian kerjakan dulu kanuki beri waktu 30 titik dimulai dari sekarang 6 buah pegas identik disusun sehingga terbentuk seperti gambar pegas kemudian digantung beban bermasa M jika konsanta masing-masing pegas adalah 100 newton per meter dan masa M adalah 5 kilo tentukan nilai besar pertambahan panjang susunan pegas setelah digantung masa M oke Sobat Pintar pada soal ini terdapat 6 pegas yang disusun seperti pada gambar nah untuk yang pertama kita harus melihat pegas tersebut di rangkai paralel atau di rangkai seri nah ketika pegas di rangkai paralel untuk menentukan nilai konstantannya yaitu dengan cara tinggal menjumlahkan saja K1 ditambah K2 ditambah K3 sedangkan ketika pegas di rangkai seri untuk mencari nilai konstanta penggantinya maka kita bisa menggunakan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 nah untuk yang pertama coba lihat K1 K2 dan K3 itu di rangkai paralel sehingga konstanta penggantinya Pak Nuki tulis Kp1 ya yaitu sebesar 300 Newton per meter nah diperoleh dari mana nah karena masing-masing konstanta pegas adalah 100 berarti tinggal kita jumlahkan saja K1 K2 dan K3 yang masing-masing 100 yakni dijumlahkan jadi 300 kemudian untuk K4 dan K5 itu kan juga di rangkai paralel nah maka konstanta penggantinya Pak Nuki Kp2 ya yaitu sebesar 200 Newton per meter kemudian untuk K6 karena dia tidak di rangkai dengan manapun berarti tetap ditulis 100 Newton per meter nah kemudian kalau Kak Nuki gambarkan akan seperti ini ini Kp1 ini Kp2 dan yang terakhir adalah K6 nah ketiga pegas ini digantung dengan beban karena beban memiliki masa dan dipengaruhi level percepatan gravitasi tentunya beban ini memiliki gaya berat yang kita simbolkan W nah karena ada beban yang yang digantungkan ke pegas pegas akan mengalami pertambahan panjang dan karena pegas mengalami pertambahan panjang maka berlaku juga hukum hukum jadi yang mana hukum hukum itu merupakan R sama dengan K dikalikan delta X nah kita cari dulu nih sebat pintar konstanta pengganti pada KP1 KP2 dan K6 karena KP1 K2 dan K6 itu di rangkai seri maka untuk konstanta penggantinya yaitu 1 per KS sama dengan 1 per KP1 ditambah 1 per KP2 ditambah 1 per K6 nah sehingga 1 per KS adalah 1 per 300 ditambah 1 per 200 ditambah 1 per 100 nah dari sini kita bisa samakan penyebutnya yaitu 600 nah kemudian 600 dibagi 302 600 dibagi 203 dan 600 dibagi 100 adalah 6 nah jadi 1 per KS yakni sebesar 11 per 600 nah berarti nilai KS nya yaitu 600 dibagi 11 nah kita udah tau nilai konsanta keseluruhannya berarti kita hubungkan aja nih hukum hukum dengan gaya berat sehingga F sama dengan W dimana F itu adalah hukum hukum yang merupakan perkalian konsanta dengan pertambahan panjang dan kan gaya berat atau disimbolkan W itu merupakan perkalian masa dengan percepatan gravitasi sehingga K nya yaitu 600 dibagi 11 dikalikan delta X akan sama dengan nah masanya berapa selat pintar masanya yaitu 5 kilo 5 dikalikan 10 sehingga 600 dikalikan delta X sama dengan 550 nah delta X nya sudah ketemu yaitu 550 dibagi dengan 6 1 yaitu 11 per 12 satuannya adalah meter begitu ya sebat pintar jadi untuk jawaban untuk opsi jawaban soal ini adalah opsi A yaitu sebesar 11 per 12 meter oke sebat pintar sekarang kita lanjut nih nah kali ini materinya terkait suhu dan kalor bagaimana sudah belajar belum terkait materi ini coba ya kalian kerjakan dulu dengan waktu 30 detik dimulai dari sekarang sebuah batang aluminium memiliki luas 100 cm persegi jika batang aluminium tersebut dipanaskan mulai dari 0 derajat celsius sampai 30 derajat celsius bagaimana perubahan luasnya setelah terjadi pemuaian oke sebat pintar kita bahas bersama-sama ya nah sebat pintar for your information nih bahwa pemuaian itu adalah kondisi dimana benda itu akan mengalami pertambahan panjang pertambahan luas atau pertambahan volume ketika terjadi perubahan suhu nah maka dari itu sebat pintar dalam pemuaian itu dibagi menjadi tiga yaitu yang pertama pemuaian panjang kedua pemuaian volume dan yang ketiga pertambahan atau pemuaian luas nah lalu lalu pembedanya sika pemuaian panjang volume dan luas dari namanya yang pertama adalah pemuaian panjang itu adalah ketika benda semakin memiliki suhu yang semakin bertambah mengalami kenaikan suhu nah sisi panjang dari benda itu akan mengalami pertambahan nah dari sini kita bisa menuliskan bahwa l itu adalah panjang sama dengan l0 yaitu panjang mula-mula ditambah l0 dikalikan alpha dikalikan delta t alpha itu adalah konstanta muai panjang sedangkan delta t adalah perubahan suhu kemudian untuknya pemuaian volume berarti kita simbolkan V besar yaitu V0 ditambah V0 dikalikan gamma dikalikan delta t dimana V0 itu adalah volume awal gamma itu dilakukan sentam muai volume dan delta t tentunya perubahan suhu kemudian yang terakhir adalah luas pemuaian luas kita simbolkan A dari kata bahasa inggris area yaitu A0 ditambah A0 dikalikan beta dikalikan delta t nah dimana beta adalah konstanta muai luas dan delta t tentunya adalah perubahan suhu nah sebab pintar dari ketiga formula itu bisa kita ketahui bahwa pemuaian itu pasti terjadi karena perubahan suhu lebih tepatnya karena adanya kenaikan suhu jadi awalnya suhunya 20 derajat celsius dipanaskan sehingga menjadi 90 derajat celsius tentunya benda itu akan memiliki atau mengalami pertambahan panjang atau volume atau luas tergantung situasinya nah sebab pintar dan setiap pemuaian itu memiliki konstanta masing-masing jadi untuk konstanta muai panjang itu adalah alpha konstanta muai volume adalah gamma dan tentunya konstanta muai luas adalah beta dan kali ini Kak Nuki akan lebih fokus pada poin nomor 3 karena dalam soal ini adalah terkait luas nah dari sini sobat pintar bisa kita tulis bahwa perubahan luas itu bisa saja kita tulis A0 atau luas mula-mula dikalikan konstantanya yaitu beta dikalikan perubahan suhu nah sobat pintar dari sini dari soal ini kita tentukan dulu nih yang pertama batang alumunium memiliki luas 100 cm persegi berarti luas A0 yaitu 100 cm persegi kita ubah dulu ke meter ya sehingga 1 meter persegi kemudian suhunya yaitu dari 0 menjadi 30 derajat celsius berarti kan terjadi perubahan suhu nih sobat pintar berarti perubahan suhu itu adalah pengurangan antara suhu akhir dikurangi suhu awal sehingga suhu akhirnya 30 derajat celsius dikurangi 0 derajat celsius sehingga diperoleh 30 derajat celsius tapi hati-hati harus kalian ubah ke kelvin dulu berarti sama dengan 30 ditambah 273 sehingga diperoleh 303 kelvin jadi sobat pintar kalian harus mengulas ke buku kalian ya cara untuk mengkonversikan atau merubah derajat celsius menuju kelvin yaitu dengan cara menambahkan atau menjumlahkan dengan 273 jadi 273 itu sudah merupakan konstanta pastinya sudah merupakan ketetapan pastinya sehingga 30 derajat celsius ditambah 273 diperoleh 303 kelvin nah for your information nih sobat pintar bahwa konstanta luas itu kan beta ya disimbolkan beta nah beta itu sendiri merupakan 2 kalinya alpha dan disini alphanya sudah diketahui nih sobat pintar yaitu sebesar 24 dikali 10 pangkat 6 kelvin sehingga 2 dikalikan 24 dikalikan 10 pangkat minus 6 itu diperoleh 48 dikalikan 10 pangkat minus 6 nah tinggal kita masukkan ke dalam formulanya nih sobat pintar ya jadi Kak Nuki tuliskan disini bahwa untuk perubahan luasnya sehingga diperoleh delta A sama dengan A0 1 meter persegi dikalikan betanya yaitu sebesar 48 dikalikan 10 pangkat minus 6 dan dikalikan perubahan suhunya yaitu sebesar 303 nah sehingga diperoleh berapa nih sobat pintar berarti diperoleh 145 dikalikan 10 pangkat minus 4 ya sobat pintar atau sama dengan 0,0145 meter persegi nah sudah terlihat jelas nih sobat pintar jawabannya yang mana nah tentunya jawabannya adalah opsi A 0,0145 meter persegi kalau kalian ada pertanyaan silahkan berikan komentar di bawah oke sobat pintar sekarang kita lanjut ya nah dalam soal tersebut kalian disajikan gambar rangkaian listrik nah sobat pintar coba ya kalian kerjakan Kak Nuki beri waktu 3 petik dimulai dari sekarang perhatikan gambar rangkaian listrik berikut jika tegangan maksimum sumber arus bolak-balik yakni 200 volt maka besar kuat arus maksimum yang mengalir pada rangkaian adalah oke sobat pintar pada soal ini terdapat 3 hambatan yaitu hambatan resistor induktor dan juga kapasitor yang mana ketiga hambatan ini dirangkai dengan sumber arus bolak-balik dan diketahui nilai tegangannya yaitu 200 volt nah karena ketiga hambatan ini dirangkai seri dan diketahui nilai voltasenya dan yang ditanyakan adalah nilai kuat arus maka hubungan voltase hambatan dan juga kuat arus bisa kita gunakan menggunakan hukum ohm ya ini V sama dengan I dikalikan R nah karena ini mencari nilai arus berarti V dibagi R sama dengan I nah dari sini kita bisa menemukan korelasinya yaitu semakin besar hambatannya maka arus yang mengalir semakin kecil begitu juga sebaliknya nah untuk yang pertama yaitu kita harus mencari nilai hambatannya dulu nah karena ini terdiri dari banyak hambatan R, L dan juga C makanya kita harus mencari nilai impedansinya jadi nilai impedansi itu merupakan hambatan yang terdiri dari tiga jenis tersebut nah untuk mencari nilai impedansinya yang disimbolkan Z yakni dengan cara akar R kuadrat ditambah XL dikurangi XC kuadrat sehingga R kuadratnya diketahui 60 kuadrat ditambah 120 dikurangi 40 kuadrat sehingga 60 kuadrat itu 3600 ditambah 80 kuadrat yaitu 6400 sehingga 3600 ditambah 6400 yaitu akar 10 ribu dan akar 10 ribu itu adalah 100 ohm nah kita udah menentukan nilai impedansinya berarti tinggal kita masukkan aja yaitu V nya yaitu 200 volt dibagi 100 ohm nah berarti ketemu 2 ampere harusnya sebesar 2 ampere jadi opsi jawaban pada soal ini adalah opsi A nah sobat pintar itu tadi penjelasan beberapa soal PAS dalam fitur tes pintar di aplikasi aku pintar semoga video ini bermanfaat ya dalam persiapkan PAS oh ya jangan lupa untuk like komen dan juga subscribe channel youtube kami yaitu di aku pintar dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi supaya dapat pemberitahuan video terbaru dari kami belajar pintar bersama aku pintar sampai jumpa belajar pintar bersama aku pintar download sekarang selamat menikmati terima kasih